Halo Kepan Kepan, halo coba Tangannya gimana? Halo Kita mau jalan-jalan Jalan-jalan kemana adik? Ke pantai Apakah gunung? Ke pantai aja Kenapa gak ke gunung? Karena aku tak ada sapi Tak monyet Tapi aku gak mau monyet Tapi ya galak gitu Oh galak Sampai ketemu Bilang gitu Sampai ketemu lagi Lihat sini dong Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Hai Pepku ketemu lagi Video kali ini kita bakalan jalan-jalan ke pare-pare Jadi ikutin terus keseruan kita kali ini Ini kita udah persiapan Mau jalan Ini Kepan udah di atas motor aja Dia udah gak sabar untuk jalan Kita udah bawa makanan Bawa bekal Bawa minuman Baju dan lain sebagainya Ini kita udah mulai jalan Pelan-pelan aja Kita nikmati pemandangan Ini istirahat sebentar Di Alva Sama beli susu Beli jajatnya Kevan Dan sebagainya lah Oke ini kita lanjutin perjalanan kita Tuh lihat pemandangannya bagus banget Disitu ada gunung Pokoknya ini tuh cuacanya lagi cerah banget Dan mendukung banget Karena biasanya tuh hujan Nah kita tuh takut banget Sebenernya mau berangkat Takut hujan dan lain sebagainya lah Pokoknya tuh lihat pemandangannya keren banget kan Ini papa sengaja cepet jalannya Karena nanti takut kemaleman Ini kita udah di daerah pangkep Jadi daerah setelah Maros gitu Jadi aku tuh tinggalnya di Maros ya Nah ini kita udah sampai pangkep Nanti habis pangkep Ada lagi daerah namanya Baru Kalau dipangkep banyak banget yang jualan jeruk Bali Kayak tadi Itu pertama kali aku lihat Aku tanya ke penjualnya Katanya itu namanya tuh gula-gula Bukan jeruk Bali Namanya aja sih Tapi aslinya tuh jeruk Bali Tuh kalian bisa lihat pemandangannya Bener-bener indah banget Mendukung banget Cerah Gak mendung Gak grimis Pokoknya mendukung banget perjalanan kita hari ini Alhamdulillah Oke seperti yang udah aku bilang tadi Tadi kan dari Maros terus pangkep Nah setelah pangkep Ada yang namanya Kabupaten Baru Ini kita udah nyampe Kabupaten Baru Kalian lihat pemandangannya keren banget Oke ini sudah mau memasuki waktu sholat asar Jadi kita putuskan untuk istirahat dulu di masjid Terus sholat juga Makan Habis itu rebahan-rebahan sebentar lah Biar capek-capeknya hilang sedikit gitu Untuk melanjutkan perjalanan tuh Biar lebih enak gitu Oh iya sebelum kita melanjutkan perjalanan Ketujuan utama kita Monumen Habibi Ainun Kita mampir dulu ke Pantai Laguna Karena kita mau lihat Pemandangan di sore hari gitu Dan kepan ngerengek-ngerengek Minta ke pantai Minta ke pantai yaudahlah Aku Ajak dia ke Pantai Laguna Nah tuh kalian bisa lihat pemandangannya Bagus banget Ini jalanan mau Masuk ke Pantai Laguna Tuh kalian bisa lihat ya Pemandangannya Keren banget Sumpah Ya Allah Masya Allah Terbaraka Allah Ini bagus banget Pemandangannya Ya Allah Ini tuh sore hari ya Menjelang maghrib gitu Dan disini tuh masih banyak banget Pengunjung yang mau lihat pantai Yang mau Apa ya Kayak jalan-jalan di pantai gitu Karena emang bagus banget Tempatnya Apalagi kita tuh masuk Gak bayar loh Ini tuh gratis Kita disini tuh cuman Dimintain Bayar Apa ya Tempat duduk aja 20 ribu Udah itu aja Selain itu gak ada yang Harus dibayar lagi gitu loh Dan kan bisa lihat tuh Pemandangannya Keren banget Ini kalau pagi Pasti lebih bagus lagi Cuman ini aku Bisanya sore hari Insya Allah deh Kalau ada waktu Mau kesini pas pagi-pagi gitu Kalian bisa lihat kan Keren banget Aku Alhamdulillahnya Bisa dokumentasiin Buat kenang-kenangan nanti Kalau misalnya Suatu saat Pindah ke Jawa Ya kan Evan Udah main-main Pasir aja Dia seneng banget tuh Happy banget tuh Dia happy banget Gemes banget Kevin Jangan lupa like-tong-kan Jangan lupa like-tong-kan Jangan lupa like-tong-kan selamat menikmati 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 Akhirnya kita putuskan untuk ke pom bensin dulu Disitu kita makan, kita numpang sholat juga Numpang tidur, sedikit-sedikit lah tidur lah ya Karena Kepan nggak mau nginep Kelabaran ya Aduh, aduh Kita kemalaman ini Pak Kita kemalaman ini Pak Oke akhirnya kita memutuskan untuk balik ke Maros Yaitu pulang Jadi ini ceritanya Pepe teman-teman Pepe, Maros, Pare, Pare, Maros Kalian bayangin Tadi tidur cuma sebentar aja di pom bensin Karena Kepan bener-bener nggak mau nginep di situ Di Pare-Pare dia nggak mau Cariin tempat penginapan nggak mau Maunya langsung pulang Tapi dia udah sempat tidur kok tadi sedikit Kami juga udah sempat tidur sedikit Ya Alhamdulillah lah Untuk mengisi kekuatan tubuh kita Untuk balik lagi ke rumah Tapi nggak apa-apa Tadi terbayarkan Capeknya kita Lelahnya kita Sama pemandangan Dan kenangan yang bener-bener nggak akan bisa dilupakan Makasih ya teman-teman Udah ngikutin keseruan kita hari ini And see you Sampai ketemu di vlog aku selanjutnya Ini kita tidur dulu Bye-bye Makasih ya Bye-bye 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 Terima kasih.